Pesawat Garuda pengangkut 450 jemaah calon haji terbakar setelah take off dari Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat dengan nomor penerbangan GA-1105 mengangkut JCH Kloter 5 asal Kabupaten Goa mengalami kebakaran mesin di sebelah kanan pesawat. Beruntung insiden ini masih bisa dikendalikan sehingga pesawat memilih putar balik kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin dan jemaah calon haji dikembalikan ke asrama haji sudiang. Sebelumnya pesawat meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Tak lama setelah itu percikan api terlihat di bagian mesin pada sayap sebelah kanan pesawat dalam kondisi terbang di udara. Pesawat akhirnya berhasil mendarat kembali di bandara yang sama pukul 17.07 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan pantauan harian rakyat sosial, para jemaah haji tuba di asrama haji sudiang Makassar pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Beberapa jemaah terpantau kelihatan lelah, beberapa di antaranya juga masih terlihat diliputi ketegangan. Direktur utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan permohonan maaf terkait dengan pesawat yang harus putar balik kembali menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Dia menjelaskan keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu enjin.